Ya, pemirsa bisnis properti menjadi satu dari sekian banyak sektor yang harus bertahan di tengah pandemi COVID-19. Pendapatan tak seimbang dengan kewajiban yang harus diselesaikan. Memaksa pelaku usaha properti di Kalimantan Selatan harus memotor otak agar terus berjalan. Bermacam strategi dilakukan para pelaku usaha properti di Kalimantan Selatan selama kondisi pandemi COVID-19. Walau ketatnya pembiayaan perbankan, kelihatan penjualan rumah masih dapat terus berjalan. Jurus Jitu yang dilakukan selain memberikan biskon besar, juga melakukan terobosan dan inovasi melalui digital. Pengembangan inovasi digital itu pun jadi materi utama dalam seminar Short Course Ray Kalsal yang digelar di salah satu hotel di Banjarmasin pada pekan kemarin. Para pengembang perumahan dikenalkan sebuah strategi meraih sukses bisnis properti di era digital. Mengingat saat ini di Kalimantan Selatan sendiri, perumahan subsidi masih jadi prima dona. Kita itu untuk menggunakan ekonomi nasional itu properti sangat luar biasa. Khususnya Kalimantan Selatan ini kita sudah mulai melihat lah. Jadi dengan adanya Short Course ini juga membantu bagaimana strategi digital marketing untuk pemasaran. Jadi kita sudah bisa berinovasi. Kenapa saya bilang berinovasi? Yang kekal di dunia ini hanya adalah perubahan. Jadi di pelopor atau pengembang yang tidak bisa berubah, dia akan tegur saling perubahan tersebut. Jadi inovasi dari pemerintah, inovasi dari perbankan, itu kita selalu berikan wawasan kepada anggota kita. Pengusaha lokal meyakini geliat permintaan masyarakat terhadap rumah murah kembali meningkat seiring kebijakan pemerintah pusat yang melonggarkan sejumlah regulasi. Terlebih hadirnya tabungan perumahan rakyat yang memberikan banyak kemudahan bagi konsumen perumahan. Dari Banjarmasin, Suhardian, AINUS melaporkan.